Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Aku saat ini 36 tahun. Aku tinggal di kota Kudus, Jawa Tengah. Cerita ini ku alami sekitar tahun 2017 saat aku dalam perjalanan dari Semarang ke Wonosari, Yogyakarta. Begini ceritanya. Saat itu, aku mendapat orderan dari kawanku di Semarang untuk mengantarkan barang ke tempat rekanan bisnisnya di Yogyakarta, tepatnya di daerah Wonosari, Gunung Kidul. Barang yang harus aku antarkan adalah sepaket miras atau minuman keras lokal. Sebut saja merek XYZ. Untuk orang-orang yang tinggal di sekitar Jawa Tengah, tentunya tidak asing dengan miras XYZ ini. Paket miras ini tidak bisa dikirim sembarangan. Jadi kawanku di Semarang, memintaku mengantarkan barang ini dengan mobil pribadi, melalui perjalanan darat. Walaupun cukup beresiko, tapi upah mengantarkan paket miras ini, lumayan banyak. Dan dari beberapa kali aku mengantarkan, selalu aman. Tidak pernah terkenal rasio polis. Dari sekali mengantar paket miras ini, aku mendapat upah 1 juta rupiah. Dan dalam sebulan, biasanya sekitar 2-3 kali kirim. Lumayan besarlah hasilnya untuk mencukupi kebutuhan hidupku. Malam itu, aku berangkat dengan mobilku dari Semarang, Membawa 200 botol miras, Untuk diantarkan ke Wonosari, Yogyakarta. Aku berangkat dari Semarang jam 10 malam. Dan kalau perjalanan lancar, Mungkin sebelum jam 3 dini hari, Aku sudah sampai ketujuanku di Wonosari, Yogyakarta. Seperti biasanya, Aku berangkat sendirian saja. Malam itu, Jalanan tidak padat. Dan sekitar jam 1 dini hari, Aku sudah masuk kota Yogyakarta. Lalu melanjutkan perjalanan ke Wonosari. Aku menyempatkan diri untuk mampir sejenak di warung angkringan, Saat mulai memasuki wilayah Wonosari. Dan beristirahat sejenak, Sekaligus minum kopi, Dan beberapa gorengan di sana. Supaya nanti bisa lebih konsentrasi saat melanjutkan menyetir. Jam tanganku menunjukkan pukul 1.20 WIB. Aku beranjak dari warung angkringan, Dan melanjutkan perjalananku ke alamat tujuan. Perkiraanku sekitar 45 menit lagi, Akan sampai di sana. Malam itu, Jalanan cukup sepih. Agak membuat bulu kuduk berdiri juga, Mengendarai mobil sendirian, Melewati persawahan dan hutan-hutan kecil di kanan kiriku. Tapi aku cuek saja, Dan tetap melanjutkan perjalanan. Sekitar 15 menit setelah beranjak dari warung angkringan tadi, Aku melihat ada seorang perempuan, Berjalan sendirian ke arah yang sejalan denganku. Pikirku saat itu. Kasihan juga, Perempuan jalan sendirian di tengah malam yang gelap dan sepi ini. Aku menghentikan mobilku beberapa meter di depan perempuan itu, Sembari menunggu dia berjalan melewati mobilku. Agak ragu-ragu juga aku sebenarnya saat itu. Berkendara malam hari, Dan melewati daerah yang sepi. Dia cukup rawan aksi kejahatan. Tapi sejauh pengalaman ku mengantarkan barang, Tidak pernah ada kejadian bertemu perampok, Atau begal jalanan. Aman-aman saja. Tidak seperti cerita tahun 70-an sampai 90-an. Zaman sekarang, Di daerah ini cukup aman. Kalau mengenai hantu atau setan, Aku sih tidak terlalu percaya cerita tahayul semacam itu. Lagi pula, Dari kecil sampai umurku 36 tahun, Aku tidak pernah mengalami kejadian mistis apapun. Perempuan itu berjalan ke arah mobilku. Aku memperhatikannya dari kaca spion tengah. Perempuan ini menggunakan pakaian duster warna kuning, Dengan motif bunga-bunga. Rambutnya sebahu, Terurai ke belakang. Badan perempuan ini langsung. Tingginya mungkin sekitar 155 cm. Postur badannya terlihat cukup ideal. Saat dia berada persis di depan mobilku, Aku membuka pintu dan turun dari mobil, Untuk menghentikan langkahnya. Mesin dan lampu mobil sengaja tidak aku matikan, Supaya memberi cahaya. Karena di sekitar tempat ini, Tidak ada penerangan jalan satupun. Setelah tersorot lampu mobil, Aku bisa melihat jelas wajah perempuan ini. Wajahnya manis, Kulitnya kuning langsak. Usianya mungkin masih sekitar 25 tahun. Melihat perempuan semanis ini, Tentunya aku tidak tega membiarkannya berjalan sendirian, Di malam yang gelap dan sepi ini. Aku menawarkan pumpangan padanya. Dia awalnya menolak halus tawaranku. Tapi setelah aku yakinkan, Dia akhirnya menerima tawaranku, Dan dia masuk ke mobil. Selama perjalanan, Perempuan ini sangat irit bicara. Dia juga lebih banyak menundukkan wajah. Entah karena pemalu, Atau merasa was-was dengan diriku. Tapi aku berhasil mengajaknya sedikit mengobrol. Sambil tetap menyetir, Beberapa kali, Aku mencuri pandang ke arahnya. Wajahnya terlihat sangat manis, Kas gadis desa. Kalau dilihat-lihat, Sekilas wajah perempuan ini sedikit mirip artis, Iis Dahlia. Nama perempuan ini, Marni. Dia tinggal di desa ABC, Yang jaraknya sekitar 30 menit di depan sana. Katanya, Dia tadi berkunjung ke rumah saudaranya di desa lain. Tapi saudaranya ternyata tidak ada di rumahnya. Dan setelah menunggu cukup lama, Saudaranya itu tetap belum datang juga. Akhirnya Marni memutuskan untuk pulang saja. Tapi ternyata dia sudah kemalaman. Selama perjalanan, Marni memang lebih banyak diam. Tidak banyak bicara. Tapi bagiku tidak masalah. Terlalu lama memandang wajahnya yang manis. Bisa membuat lupa diri malahan. Manis sekali wajah Marni ini. Dari bahasa tubuhnya, Aku tahu, Marni sebetulnya merasa was-was dan berhati-hati sekali Dengan orang asing sepertiku. Ya walaupun aku ini orang jalanan, Orang lapangan, Tapi aku tidak pernah mau berbuat kurang ajar pada perempuan. Aku selalu menghargai perempuan. Tidak pernah melecehkan perempuan. Prinsipku, Ya kalau diajak nakal, Ya ayo saja. Tapi itu karena sama-sama mau. Bukan karena paksaan. Setelah beberapa lama menyusuri jalanan yang sepi, Dan lebih banyak berdiam diri. Kami sampai di depan sebuah rumah, Yang dimaksud Marni sebagai rumah orang tuanya. Aku lalu memarkirkan mobil di halaman rumahnya yang cukup luas ini. Rumah Marni, Ya biasa saja, Rumah khas perisaan yang berhalaman cukup luas. Bangunan rumahnya didominasi kayu. Ukuran rumahnya tidak terlalu besar, Tapi terlihat nyaman. Ya tidak berbeda jauh dengan rumah khas perisaan pada umumnya. Mas, Terima kasih ya sudah mengantar saya. Mas mau langsung lanjut perjalanan, Atau mau mampir ke gubuk saya? Kalau mau mampir, Saya buatkan kopi panas untuk mas. Kata Marni saat kami sampai di depan rumahnya. Aku belum menjawabnya. Saat itu, Jam tanganku menunjukkan pukul 1.45 WIB. Dan lokasi tujuan terakhirku, Sepertinya sudah tidak jauh dari sini. Mungkin mampir sejenak untuk istirahat, Dan minum kopi panas. Tidak apa-apa. Kebetulan, Bapak ibu sedang pergi ke tempat saudara di kota Jogja. Jadi mas gak perlu sungkan kalau mau mampir. Lanjut Marni, Sebelum aku menjawab tawarannya padaku. Hmm, Marni sepertinya sudah merasa tenang, Saat sampai di rumah dengan baik-baik saja. Dan dia sudah tidak terlalu khawatir padaku, Seperti saat di mobil tadi. Dan Marni mulai berani menggoda aku dengan malu-malu. Aku berkata dalam hati sambil tersenyum-senyum sendiri, Sembari memandang wajah Marni yang manis itu. Aku lalu mengikuti langkah kakinya, Dan menuju ke arah pintu rumahnya. Benar saja, Di rumahnya memang suasana sangat sepi. Sepertinya memang tidak ada orang lain, Selain kami berdua di rumahnya. Pikiran kotor dan nakal, Bergejolah dalam otaku. Tapi aku berusaha menahan diri dan bersikap sopan. Aku lalu duduk di kursi kayu di ruang tamu rumahnya. Sementara, Marni masuk ke dalam rumah. Sekitar 10 menit kemudian, Marni keluar dari dalam rumah, Sembari membawa segelas kopi. Tapi ternyata, Marni tidak hanya membuatkan minuman untukku. Pakaiannya juga sudah berganti. Dia masih mengenakan baju Duster. Tapi kali ini, Duster yang dipakai warna putih polos, Dan berbahan lebih tipis. Aku mengamati Marni yang berjalan ke arahku. Aku benar-benar terpersona oleh wajah manis, Dan postur tubuhnya yang langsing. Ditambah lagi, Pakaian Duster-nya yang tipis. Pikiran kotor makin berkeliaran di otakku. Marni sepertinya paham dengan sikapku yang salah tingkah padanya. Dan dia mengambil posisi duduk di sebelahku. Aku makin salah tingkah. Bukan karena malu, Tapi karena aku susah payah menahan gejolak nakal Yang makin liar di otakku. Aku bisa merasakan harum wangi tubuh Marni, Yang sekarang berada sangat dekat di sebelahku. Sesekali dia tersenyum ke arahku. Marni merasa lucu melihat bahasa tubuhku yang salah tingkah. Oh Marni, Senyumanmu makin merusak akal sehatku. Aku lalu memberanikan diri untuk menggerakkan tangan kananku, Dan ku letakkan di bahunya. Marni tidak menolak. Dia terdiam dan hanya tersenyum tipis. Aku mencoba mengambil langkah lebih berani. Aku mendekatkan badanku, Dan perlahan aku memegang dagu Marni. Dia tetap tidak melawan manuverku itu. Hidolak nafsuku, Sudah makin sulit aku kendalikan. Aku lalu mengecup bibirnya yang mungil. Dan Marni, Ternyata membalasnya sesuai harapanku. Desir nafas dan keringat kami, Beradu di keheningan malam itu. Di luar dugaanku, Marni ternyata cukup hebat Dalam meladini manuver-manuver nakalku. Bahkan jari-jari tangan Marni, Bergerak lincah membuka kancing baju dan celanaku. Aku benar-benar dibuat mabuk kepayang oleh Marni. Dan kami makin larut dalam gejolak nafsu. Marni benar-benar tahu cara melayani dan memuaskan laki-laki. Jari-jari tangan dan bibirnya, Bergerak lincah di seluruh badanku. Aku pun meladeninya dengan tidak kalah lihai. Badan kami benar-benar basah oleh keringat. Entah berapa lama, Kami berdua terlibat permainan nakal itu. Setelah merasa lega melepaskan hasrat, Kami tertidur, Karena badan kami terasa sangat rileks. Oh Marni, Mantap sekali manuver-manuver nakal. Mas, Mas, Bangun mas. Suara itu mendadak terdengar di telingaku. Aku berusaha membuka mataku yang terasa sangat berat, Karena kelelahan setelah meladini Marni tadi. Saat kedua mataku terbuka, Aku sangat terkejut dengan pemandangan di depanku. Jantungku rasanya hampir copot. Saat ini, Aku terbaring di depan sebuah batu nisan. Batu nisan ini, Berupa batu berwarna hitam yang ditanam di tanah tempatku terbaring saat ini. Perlahan-lahan aku membaca tulisan di batu nisan itu, Dengan mata yang masih terasa berat. Sumarni, Lahir 1928, Buafat, 10 Maret 1951, Aku sangat terkejut setelah membaca tulisan di batu nisan itu. Mas, Tenang mas. Nyebut mas. Suara itu terdengar lagi. Aku lalu menoleh ke arah belakangku. Seorang bapak-bapak lanjut usia, Berdiri di belakangku. Rupanya dia pemilik suara yang membangunkanku tadi. Ini pakaian dan celana kamu mas. Dipakai dahulu. Nanti kalau sudah, Mas ikut ke rumah saya di dekat sini. Saya buatkan teh panas, Supaya mas merasa lebih tenang. Kata bapak-bapak lanjut usia tersebut padaku. Aku lalu mengamati badanku, Yang ternyata telanjang tanpa sehelai pakaian pun. Aku lalu meraih pakaian dan celanaku yang dipegang bapak tua itu, Dan bergegas mengenakannya ke badanku. Bapak tua itu menungguku, Dan saat aku sudah selesai berpakaian, Dia memintaku mengikutinya. Aku nurut saja dan mengikuti langkahnya. Sesampainya di rumahnya, Bapak itu mempersilahkan ku duduk. Aku menunggunya di kursi teras rumahnya. Sebuah rumah kayu yang sangat sederhana. Segelas teh di tangan kanannya, Dan segelas air putih di tangan kirinya. Monggo diminum mas, Supaya lebih tenang. Air putih itu sudah saya doakan, Supaya mas tidak diganggu oleh Sumarni lagi. Kata bapak tua itu kepadaku. Aku lalu meminum kedua gelas minuman itu. Nama saya Karto. Saya juru kunci makam yang tadi. Sepertinya, Mas semalam bertemu dan diganggu Sumarni. Lanjut mbak Karto. Sumarni itu siapa mbak? Tanyaku pada beliau. Sumarni, Atau sering juga dipanggil Marni. Dulunya adalah perempuan warga desa sini. Dia meninggal saat masih muda. Bunuh diri di kebun kosong yang letaknya sekitar 30 menit dari sini. Beberapa hari sebelum bunuh diri. Marni diperkosa oleh beberapa pemuda saat perjalanan pulang ke rumahnya. Malam-malam. Karena rasa malu akibat diperkosa, Marni memilih untuk bunuh diri. Aku sangat terkejut mendengar penjelasan mbak Karto itu. Namun aku hanya bisa terdiam memperhatikannya. Hari ini, Tanggal yang sama dengan tanggal meninggalnya. 10 Maret Sumarni sering menampakkan diri dan menggoda laki-laki di tanggal meninggalnya ini. Dan apasnya. Kali ini kamu yang bertemu Sumarni. Dia memang ilmunya kuat. Dia bisa menarik manusia masuk ke alam gaibnya. Tapi dia tidak pernah menyakiti korban-korbannya. Ya seperti mas ini, Setelah dia puas menggoda, Dia ditinggalkan tanpa disakiti. Kejadian seperti mas ini, Sudah yang kesekian kalinya terjadi. Dan selalu sama. Hanya di tanggal meninggalnya Sumarni. Tapi ya sudah, Saya jamin dia tidak akan mengganggu mas lagi. Air minum, Yang sudah saya doakan tadi, Sudah cukup untuk menetralisir kekuatan Sumarni. Saya tambah Karto kepadaku. Waktu sudah menunjukkan pukul 6.15 WIB. Dan setelah merasa tenang, Aku lalu berpamitan pada Mbak Karto, Untuk melanjutkan urusanku yang tertunda. Siang harinya, Setelah aku selesai mengantar pesanan miras, Aku melanjutkan perjalanan ke arah kota Jogja. Untuk refreshing sejenak dan bertemu teman-teman di Jogja. Saat arah perjalanan ke Jogja itulah, Aku menyempatkan melewati rumah Mbak Karto, Juru kunci makam Sumarni. Namun anehnya, Aku tidak menemukan keberadaan rumah Mbak Karto. Padahal aku hafal 100% lokasi rumahnya tadi. Tidak mungkin salah jalan. Tapi rumah Mbak Karto, Tidak aku temukan. Yang aku lihat di sekitarnya, Hanya ada kompleks pemakaman Sumarni saja di sana. Sumarni dan Mbak Karto, Benar-benar misteri yang sulit diterima akal sehatku. Dan benar-benar menjadi pengalaman mistis yang nyata untukku. Tidak, Mbak Karto, Tidak, Terima kasih telah menonton!